PT. INKA saat ini tengah bekerjasama dengan 100 mahasiswa dari 19 perguruan tinggi untuk menyelesaikan satu bus listrik. Rencananya, bus listrik tersebut diproduksi untuk digunakan pada acara internasional G20 akhir tahun ini. Kemenristek Dikti menjalin kerjasama dengan PT. INKA untuk memproduksi bus bertenaga baterai. Dalam proyek ini, pihak Kemenristek telah mengirimkan 100 mahasiswa dari 19 perguruan tinggi yang sudah mengikuti tes terlebih dahulu. Melalui program mahasiswa magang, program Kampus Merdeka ini, ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai jurusan dibagi menjadi dua gelombang dengan masa waktu satu tahun. Ditargetkan bisa membuat 9 unit bus bertenaga baterai untuk digunakan sebagai transportasi pada kegiatan G20. Di rut PT. INKA, Budi Noviantoro usai melakukan penerimaan mahasiswa magang program Kampus Merdeka di gedung INKA Training Center Desa Kuwiran, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun mengatakan, kegiatan seperti ini merupakan hal pertama. Dalam program ini, mahasiswa dituntut membuat produk jadi yang bisa beroperasi. Ada kumabets. Satu kumabetsnya 50 orang. Jadi ada 2 kali 50, 100. Ya kan? Yang sekarang sudah pertama. Kini mulai, ini istilahnya itu mendesain. Ya, karena mendesain. Nanti yang kedua adalah memproduksi. Ada 19 perguruan tinggi negeri yang ikut swasta dan negeri. Itu seleksinya di Jakarta. Melalui kementerian riset. Berikan riset teknologi. Satu tahun, 6 bulan berapa pertama, 6 bulan berapa kedua. Itu sama jadi lah ya. Sampai selanjutnya, sampai mulai dari no, sanggup, kuek, jalan, ujih, coba. Untuk pesanan dari pemerintah ini, PT INKA mendapatkan jatah 19 bus listrik ukuran 8 meter dan sumber dana dibagi rata antara INKA dan Kementerian Ristek Dikti. Ada pun selama magang di INKA, para mahasiswa akan dibimbing oleh dosen-dosen dari sejumlah perguruan tinggi seperti UGM, ITS, UNER, dan ISI, dan PASAR.